use your character hey guys balik lagi sama gue benny moza jadi video kali ini gue bakal nge reaction bareng sama temen temen gue disini ada rombeng, fatibah sama boneng jadi kali ini gue bakal nge reaction gue udah ngumpulin jadi udah ngumpulin bahan-bahan best moment di PMGC yang sekarang sedang berlangsung dan ini gue baru ngumpulin sebenernya gue udah mau nge reaction ini dari lama cuman baru kesampaiannya sekarang jadi kita bakal nge reaction momentum momentum yang bagus yang ada di PMGC yang terjadi 2 minggu terakhir siapa ya nonton ya? yang pertama adalah spam bomb moment buset 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 hmm hmm lagi sekali lagi hmm 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 nina power nih kita spamnya udah kayak manpb dateng lagi temennya bawa bom tengok tengok gira bentar kita hitung ya kita hitung dari awal berapa jumlah bom yang dikeluarkan oleh 2 tim ini 1 2 3 4 5 6 7 8 yang di kanan tadi 1 ini 9 10 molotov 2 12 2 ada lagi 13 dilempar lagi nih 14 14 bom udah kelemparnya ya tuh 15 salah lempar 15 gak salah lempar sih dia mau ngecek batunya takut ada orang ya berapa 15 ini temennya si alpha dateng tuh ada yang lempar lagi ya 16 17 eh iya 18 bom ya itu 3 bom dia lempar 19 20 20 ya 19 20 ya 19 20 20 20 bom di peperangan ini gak sih gira sih gira sih itu yang yang gue bilang ke temen-temen kalau misalnya di kalau kita main klasik itu utility alias bom smoke itu gak molotov gak banyak terpakai tapi kalau misalnya di apa di PMGC di turnamen sebesar ini malah mereka ini lebih memilih untuk sebisa mungkin menggunakan utility dulu ketimbang mereka harus open badan jadi lebih baik ngeluarin bom ketimbang harus ngebunuh orang ngenokin orang tuh lebih mereka lebih milih untuk memakai bom dan molotov ketimbang mereka menggunakan senjata salah satu faktornya salah satu faktornya adalah karena di game PUBG Mobile ini se-require lah semua sama semua orang bisa nembak ya gak bener gak bener bener semua orang bisa nembak kan bener gak bisa TPP itu terlalu mudah untuk enggak tahu lokasi orang jadi mereka lebih midi untuk bermain utility ketimbang ini ini bakal berbeda jadi hasilnya kalau misalnya ini game FPP mode ya mereka pasti banyak lebih banyak ngecek dulu ngecek dulu baru mereka nembak dulu baru mereka gunain bom kalau ini mode TPP jaman PUBG M ini pasti lebih banyak ngegunain utility nah faktornya itu ini kita lanjut ngecek dulu jaman iya kalau romeng yang nabrak pakai mobil ini pakai rata temennya hahaha itu fatal itu fatal itu fatal sih cu oh ini ini cu ini cu ini snipernya hasaki jadi ini keren banget sih jadi ini bener bener fleknya cepet banget tar tuh jadi itu 3 jari jadi buat FYI buat temen-temen yang nonton asak itu adalah pemain Cina dia ini pemain 3 jari no giro dan dia bisa mengakui flek seperti itu dan menurut gue gue ngebayang gue sebagai yang suka main sniper ya itu susah men karena lu harus ngepaskin ini no giro cu masalahnya itu no giro dan ini kalau lu liat mana ya ini tuh kadu liat ini ini cepet banget nih jadi si hike ini tuh udah sempet no liat gak sih ngemalingin kepalanya gitu langsung ngindar gitu tapi tetep masih kena gila sih keren 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 sampe itu aja bilangin nah ini moment lucu ini moment lucu ini gue nontonin ini gue nonton dulu coba dulu iiiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Itu nembak kepala semua apa gimana ya? Kiralah? Jangan-jangan Ini kejadian objek isi banget cu Akward moment Dia yang ngagetin, dia yang kalah cu Ini panik sih, ini panik sih sumpah Hah? Gimana sih? Wow ini-ini Aero nih Ini si pautnya tuh ayamnya sih sakit banget cu Satu Dua Cu, tiga orang pemain RRQ cu Jir lah ya Itu cu yang gue bang itu bang Kayaknya tuh dia Pakai apa sih? Server yang kaya server hardcore itu loh Yang nembak dikit Ini yang halus Gue gak ngerti sih guys, ini mesti nanya Abi dulu Mereka tuh pake servernya tuh server apa gitu Yang mikrobo cu, panu thank you Ingin berjuang sendirian tanpa melakukan healing Through the smoke spraynya Mati oleh Zon Untuk Blue Beast Dan juga Gatsai Ini healing doang nih Apinya bos, panas Hmm, mikroboi satu Hmm, mikroboi satu Hmm, mikroboi satu Uzi yang sangat baik Permainan mikroboi bersama dengan Paraboy Dibulangkan berjalan di lobby Nova Secara ump Dibulangkan berjalan di lobby Nova Dibulangkan berjalan di lobby Yang kau golet di live chat suka Ini-ini mikroboi ya Masih menggering bola disini Abi Oh, ini cu Yang Abi ngumpet di smak-smak cu Waduh sayang bak cu Disini cu Dibulangkan oleh Lutz 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 Ayo Oke Nenya Ini ntar kita bahas ya Kenapa Abi Abi bagus banget disini Kenapa dia Ayo Iya dia tenang banget sih Gak ada pin ini Gak punya helm Terus Ini buat teman2 yang nonton Lihat ini posisinya posisinya bagus ini cover-coverannya itu kalian lihat ya satu tuker satu rata-rata perangan yang terjadi itu pasti satu tuker satu karena tim yang sehat itu cover-coverannya itu seperti itu info semua udah masuk jadi chance satu tuker satu itu pasti gede banget nah disini ada posisi abie, posisi futbolist sama posisi Envy tetap pemegang bom terbaik di indo abie anak-anak btr lah pokoknya gokil ini ini si sol kai sol kai ini dia bener-bener ketrigger banget sih sama anak-anak Envy sih abie dapetin momennya langsung ya kita bahas sedikit ya jadi ini keren banget sih abie disini gua salut maksudnya dia tenang banget disini dia tenang banget nah terus dia dapetin momentum ini karena kalau kalian perhatiin jadi tim futbolist ini ketrigger banget sama anak-anak Envy yang diseberang sana guys dan dia enggak enggak mungkin ini bisa jadi faktor itu yang gua bilang kalau kita di tim itu ini juga susah ya gua juga enggak tahu bisa apa enggak sih jadi kalau di tim kalau kalian bermain pubg mk harus hafal ini kalau kalian perhatiin anak-anak btr waktu reak mic check kemarin mereka tuh perhatiin nih nickname orang atau tim yang udah mati jadi mereka bisa make sure kalau tim itu tuh bener-bener udah rata nah sekarang kalau kayak gini ternyata yang tayang matikan luksi jadi mereka mikir ternyata si abie masih hidup nah ini ada miss disini nih jadi mereka anak-anak futbolist nih pede aja dikiranya musuhnya udah sisa tinggal si anak-anak Nova XCF di seberang jadinya mereka bener-bener udah nggak detail lagi di daerah sekitar gitu akhirnya abie dapet momentum seperti ini dan abie juga jago banget manfaatin ya tenang banget udah kelihatan sungguh kemampuan kamuflase yang sangat baik dari seorang racer bakal di spray mendapatkan dua uuuuh bakal kelas kombat dari waaaaaah ticket biner nasu kak ternyata sih kira-kan abie kan asu kak ternyata abie itu temen-temen ngeklatsin futbolnya sekali ya pemain bola apa nih abie nih abie gue oke walaam cu direcehin cu liat gak sih abie gerakannya dia kan ditembakin mobilnya kan terus dia ngambil timing buat pindah abis itu nembakin kelas-kelas gambarnya iya kalau panik gak mungkin bisa ngelakuin itu mati satu king of granite iya granitnya kayak pake tuh granitnya kayak pake M assist cu sumpah dah si abie ini salah ini btw salah ngasih judul ya ini kayaknya nge-clutch 4am deh jadi kalau di PMGC ini yang tadi gue bilang gak sedih di video yang pertama utility lebih penting ketimbang pake senjata ya karena tadi pas kenokin satu si shinhe si abie langsung mundur ambil posisi lempar bom karena dia tau kemungkinan besar temennya pasti udah bakal revive jadi langsung ini siapin utility ini guys ini guys tapi kan kita udah liat momen teman asaki nah ini quickscope lagi dong dia dia tiga jari asaki yang tadi iya gata hoki gimana itu ada smoke loh ya dia liat ya boom awm pula kan wah gila ini nih ini strategi btr kalau kalau lagi nge-push loh timing timing berdirinya timing ya si bucky ya nih liat nih luar masuk ya nih buat ngover si abie nih iya nih bagus banget ya jangan sampai di end jamshoot ingin memberikan jika lihat 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 tengok 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 cari luar satu eeees cair gila nih wah ini nih abie abie main sniper ini gue kaget sih ini gue kaget sih abie ngelakuin ini sih gila ini flagnya cepet loh si abie di takedown di bawah jembatan masih terus display dan luksi dipulangkan berdekatan lobby drowning shoot yang begitu baik dari pemain kita liat disini seet boom ini juga hit itu juga hit terus dia bisa matiin satu nge-n satu kalau gue gak kedokin satu nge-n nya gak bisa nih guys disini disini pasti terjadi flick yang sangat cepat di handphone nya abie ya jadi kalau misalnya dia record ini pasti bakal kenceng banget ya karena nanti bisa nonton di channel abie sendiri sih ya kalau kita di mode spected itu ngeliat penarikan crosshair begininya tuh keatasnya itu lebih lama ketimbang keliatan yang aslinya langsung ini cepet nih ini cepet banget itu cepet banget sih itu pasti di reelnya itu cepet banget sih itu juga di flick itu juga di flick jadi kalau kita ngeliat di spected itu tuh apa ya itu tuh kayak pelan pasti tapi aslinya tuh kenceng banget tadi tuh bener-bener moment yang menurut gue itu ilmu banget dan banyak gameplay yang bisa kalian pelajarin dan kalian dapetin juga disana itu biar kata cuma 10 menit tapi itu isinya ilmu semua ya semoga kalian bisa nangkep tadi yang kita sampein juga ilmu-ilmu nya buat pembelajaran kalian juga mungkin kalian bisa next ke depannya mau jadi pengganti btr pengganti aero pengganti aura pengganti rr pengganti semua semua deh eh bukan pengganti penerus ya penerus ya semoga juga gue doain kalian bisa mencapai itu semua ya belajar pelan-pelan lah step by step semua gak mungkin langsung jago kalau langsung jago berarti cheater cheater itu harus dipotong tangannya itu ke depannya ke depannya seperti yang kalian lihat tadi 4M Hasaki aja anggapannya itu dia bisa ngakuin pelik terus ngequickscope dan dia cuma menggunakan 3 jari no giro itu menurut gue hal yang sangat luar biasa terus Abi itu seorang pemain yang menurut gue dia main assault banget rifle karena dia menggunakan giro gede 300 dia menggunakan giro 300 dan menurut gue itu juga mustahil untuk dia bermain sniper jadi makanya gue bilang Abi juga luar biasa Abi juga ngeri banget emang pemain berbakat indo lah dan tenang banget gameplaynya itu susah banget didapetin karena mental itu terbangun ngebangunnya lama gue bayanginnya Abi ini apa di dalam otaknya Abi itu ada suara bonek kalem 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 tengok 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 orang ini tengok tengok kalau mau mudah ya masak mie instan aja karena semua itu butuh proses ya jadi seperti Asaki Abi yang bisa ngakuin seperti itu menurut gue luar biasa dan itu pasti butuh proses semuanya dan gak mungkin langsung instan bisa sejago gitu oke untuk temen-temen kemerbahan jangan lupa slogannya jangan semangat tetap menyerah ingat kalau orang bisa ngapain perlu kita bisa oke bye bye semuanya hahaha hahaha you didn't know me all you wanted was a game to play and you couldn't handle but I had my way about your mind tricks and your side tricks I'm a winner babe cause you didn't win this it's a part of the game you